hai 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 kembali lagi bersama kami kecer keluarga ceria jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih selamat menyaksikan petinggi king of the king nyambi PNS ini yakin bisa lunasi utang Indonesia sempat rame kemunculan kerajaan king of the king di Karawang seorang petingginya klaim bakal melunasi utang Indonesia namanya Juanda seorang pria parubaya berkumis usia 48 tahun dan asli Karawang pria tulen ganteng dan merkumis namanya jadi terkenal karena mengaku sebagai ketua Indonesia mercusuar dunia atau IMD sebuah lembaga dibawah naungan king of the king yang sempat menghebohkan Indonesia berbarengan dengan kemunculan kerajaan Sunda Empire dan Kraton Agung Sejagat selain sebagai petinggi king of the king Juanda bukan nama Bandaraya juga menyambi pekerjaan sebagai PNS berpangkat biasa di Karawang dengan jabatannya saat ini bukan jabatan yang di PNS maksudnya Juanda mengklaim bisa membantu Republik Indonesia dalam melunasi seluruh utang-utangnya saya tidak hoax IMD berdiri bukan untuk makar tapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara untuk melunasi utang Indonesia yang bunganya saja mencapai satu triliun dalam satu hari kata Juanda yang bukan nama Bandara ini menurut Juanda yang bukan nama Bandara ini seluruh utang yang membebani Indonesia tidak bakal bisa dibayar oleh siapapun tentu saja kecuali dirinya seluruh utang itu tak akan mampu dibayar oleh Indonesia siapapun presidennya sampai kiamat pun Indonesia takkan bisa lepas dari utang luar negeri katanya guna membantu negara yang sangat dicintainya ini Juanda merasa dirinya dan kerajaan harus turun gunung untuk membantu salah satu caranya adalah mencairkan dana yang mereka miliki di the Union Bank of Switzerland atau UBS dana yang diklaim merupakan peninggalan presiden Soekarno Bank USB itu merupakan pusat koordinat seluruh dunia segera akan kami cairkan karena proses pencairan berlangsung sejak 25 November hingga 30 Desember 2019 tambah Lord alias petinggi King of the King ini soal pencairan yang menurutnya memakan waktu Juanda yang bukan nama Bandara ini memaklumi karena ada banyak lembaga internasional yang terlibat barangkali pengalamannya sebagai PNS membuat Juanda yang bukan nama Bandara ini paham kalau urusan birokrasi dalam negeri saja ribet apalagi birokrasi internasionalnya ya kan rencana itu di backup oleh Bank Dunia pemimpin perserikatan bangsa-bangsa presiden IMF mahkamah mahkamah internasional katanya bang Dunia oke deh PBB hmm masih oke lah IMF hmm ya boleh lah boleh boleh ha mahkamah internasional ini ngapain ikut-ikutan di urusan duit woy masalahnya petinggi King of the King yang PNS ini belum mau menyebutkan berapa kekayaan yang dimiliki oleh kerajaannya maklum jika memang King of the King setajir itu punya uang tentu saja petinggi mereka petinggi Juanda yang bukan nama Bandara ini tak perlu pula jadi PNS untuk dapat gaji dan tunjangan dari negara pengakuan Juanda ini juga benar-benar mirip seperti fenomena dukun yang menjual perangkat pesugihan dengan keterangan tambahan BU alias butu uang katanya punya pesugihan lah kok kere sekian dari kami kecer keluarga ceria dukung kami terus ya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih